oke buat yang kemarin sudah lihat video gua tentang pendaftaran delivery nah disini gua sudah punya akunnya nah seperti yang dilihat ini adalah akun delivery punya gua nah disini gua mau ngejelasin gimana caranya untuk pakai akun ini dan apa aja yang harus dilihat ya atau diperhatikan nah disini ada tiga item kalau di homepage atau di menu utama yaitu ada tombol on off strike dan I'm available for atau saya siap untuk layanan apa nah yang pertama adalah gua mau ngejelasin apa itu strike strike itu adalah hukuman ya atau performa lo yang akan berkurang apabila lu tidak mengambil order yang intermediate karena disini ada berbagai macam layanan hanya khusus yang intermediate yang yang lu lewatkan lu akan terkena strike nah untuk layanan yang dimaksud itu bisa lu pilih apapun yang lu mau yang available contoh kalau lu mau yang intermediate atau yang sistemnya langsung seperti gosen terus seperti Grab Express yang pada saat lu dapat order lu jemput langsung lu anter itu lu pakai juga yang intermediate dan di intermediate ini adalah hanya orang terdekat di lokasi lu yang bisa dapat Hai kalau memang lu radiusnya jauh biasanya lu nggak akan dapat order itu kalau lu enggak mau tinggal lu anjek Hai nah schedule ini adalah order yang terjadwal bisa dari hari ini dimulai dari satu jam kedepan dua jam jam kedepan atau mungkin bisa juga ada yang 30 hari kedepan itu Nah untuk yang full day adalah lu di hire satu hari untuk 10 tempat dengan harga tertentu nah untuk long haul adalah order khusus dimana itu adalah order luar kota atau perjalanan jauh dimana untuk dapat lu buka order long haul ini lu harus melakukan e-training setelah lu training akun delivery yang biasa caranya gimana nanti kita bahas selanjutan dan untuk yang perlu diperhatikan lagi adalah on off button pada saat ini berwarna oranye dan tulisannya on berarti lu offline dan pada saat dipencet ini berwarna hijau dan itu off berarti lu online kalau lu enggak mau terima ya lu off in tapi kalau misalkan lu mau on in lu online nah lu tunggu sampai order masuk pada saat order masuk tinggal di accept kalau memang lu cocok dengan order tersebut nah untuk di kolom booking sendiri ada yang ongoing atau yang sekarang komplit atau yang sudah selesai cancel itu yang sudah dibatalkan kalau lu sudah accept biasanya dia akan ada di ongoing booking nah kita kembali nah ini ada order yang masuk kita bisa lihat terlebih dahulu untuk ordernya kalau lu ready untuk tanggal 22 lo pickup kalau enggak tinggalkan kalau memang lu pengen pickup nah itu ada accept or decline tapi kalau lu enggak mau ya tinggal dibatalkan aja atau di decline tapi kalau di lu memang komitmen lu jalanin tapi kalau enggak mending jangan karena pada saat lu salah ngambil lu cancel lu akan terkena denda Hai nah karena tadi gua decline jadi di booking gua itu kosong Hai Nah kita kembali ke wallet wallet ini ini adalah balance dimana istilahnya kalau di grab yang lebih familiar tuh adalah istilah top up nah ini adalah balance yang ada sekarang nah kalau memang lu sudah pernah berjalan ini ada transaksi history nah ini kan ada yang balance-balance ya pada saat lu ngambil segala macam lu top up pertama nah kalau lu sudah pernah jalan pasti ada di sana itu ada transaksi history nah summary nya karena memang gua belum pernah jalan jadi ini semua masih kosong Hai nah security bond ini adalah denda yang harus lu bayar kalau lu melakukan kesalahan Hai nah kenapa tadi bisa gua lewatkan tapi tidak terkena masalah itu yang sudah pernah gua lu tanyakan apabila lu ready untuk yang schedule full day dan long haul kalau lu klik lu ambil lu salah tapi kalau lu lewatkan itu lu tidak salah kenapa tidak salah karena lokasi lu jauh dan ini prinsipnya adalah lokasi terdekat dan lu harus komit lu sampai enggak boleh telat kalau lu telat dengan alasan apapun lu kena penalti tapi kalau memang lokasinya jauh atau tidak memungkinkan untuk dijemput lewatkan saja tidak masalah nah itu sekian penjelasan dari gua mungkin kalau ada yang sudah daftar dan sudah punya pengalaman nanti bisa dibagikan untuk nanti kalau memang gua sudah ada waktu dan gua dapat order yang sesuai dengan lokasi gua bisa gua update lagi untuk kedepannya gimana dan pengalaman gua disini ini versus di taksi online sekian dari gua gua cabut dulu don't forget to like share and subscribe karena subscribe itu gratis dan lu bantu gua untuk membangun channel ini bersama terima kasih gua cabut dulu ini adalah daerah pickup zone mungkin tadi gua lupa jelasin untuk awal lu bisa pilih di kota lu dan misal lu ganti tempat atau lu dapat order long haul lu bisa ganti kotanya agar lu bisa dapat order balik jadi jangan takut lu nggak pulang ke kota lu karena lu pasti dapat order balik nah misalkan lu lagi pindah domisili lu mau pickup di Bandung atau dimana hanya tinggal switching aja dan lu bisa dapat order disana langsung jadi cukup menarik kan jadi jangan lupa untuk share comment dan subscribe channel gua